Metrums Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Pintar tujangan Kau coba Tanyakan kemarin Resayangku tinggal mati Seperti hari ini Mari Saat semua disini Mantap Jem Ayo cepat mulai Jem Simpen dulu gitarnya Simpen dulu ya Di sini aja Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda Dan Gajah Komunitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Sobat Metronom semua Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja Dan tetap ada dalam lindungannya Amin Tentunya bersama saya Nizam Sodikin Selama beberapa menit kedepan Kita bakal nemenin Sobat Metronom semua Menjalani aktivitasnya pada hari ini Tapi BTW Sa Kasih tau dong Sobat Metronom Kenapa pot kesita namanya Sodikin Oh emang belum tau? Jadi gini Jem Sobat Metronom itu Sodikin itu Singkatan Jem Singkatan dari Sobat Adik-adik Maskulin Jadi selama beberapa menit kedepan itu Kita bakal ngebahas tentang kemasulinan cowok Dari masa remaja sampai masa dewasa Terus tujuannya apa? Kasih tau lagi dong? Tujuannya sebenernya buat sharing sih Jem Karena kan kita sebagai cowok tuh pengen keliatan maskulin gitu Nah aku tuh pengen dapet Apa ya namanya Persepsi dari orang lain gitu Mengenai maskulin cowok tuh kayak gimana Jadi disini kita bakal sharing tentang Gimana sih biar cowok jadi maskulin di era milenial mungkin ya Betul Kita juga nih mau ingetin untuk para Sobat Metronom Bisa mengakses podcast kita Di aplikasi Metrum Radio Yang tersedia di Playstore Sama pantengin juga di websitenya Ada di www.metrum.co.id Oh iya dan juga melalui radio garden atau radio online.co.id Atau juga bisa melalui aplikasi replyo dan juga radio DAR Jangan lupa kepoin juga instagramnya sama facebook di Di at metrum.co.id Atau twitternya di at metrum.co.id tanpa titik Gak lupa juga buat kalian yang mau denger Siaran ulangnya radio kita Itu bisa di Ansor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, MyZone Radio Dan juga Radio Indonesia dan lain-lainnya sebenernya Dengan kata kunci Metrum Radio Nah terakhir kita juga mau ingetin untuk subscribe channel YouTube Metrum Radio Karena akan ada konten visual menarik lainnya Betul Nah bisa diingat juga semuanya itu bisa dijelajahi hanya lewat aplikasi di Android kalian Makanya yang belum download secepatnya dulu Nah iya tuh Saya juga ini termasuk sobat metronom loh saya Wah gila respect banget ya Di handphone saya gak ada aplikasi yang lain saling Metrum Radio Wah gila Kenapa gila juga Karena hanya dengan satu aplikasi Metrum Radio Kita bisa menjelajah berbagai platform Betul banget jam Metronom Radio I love you I love you juga Kita mau lanjut aja sering-sering mungkin saya Boleh Nah kebetulan kita kedatangan teman kita nih Oh siapa tuh? Ada Hei Wisnu masuk Hei 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 Ayo mau dimana Ayo Boleh saya diterang Di situ aja gimana Di situ aja gimana Hei Hei Banyak gini kemarin ya Hei 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 Wisnu gimana kabarnya sehatnya? Sehatan Boleh kenalan dulu dong sama sobat metronom bisa nah Halo Perkenalkan nama saya Momad Usata Pratama Udah gitu aja Hei Iya tuh Asih bukannya Asalnya atau gimana Boleh ini langsung sama asalnya sekalian Langsung aja gak apa-apa Hei Perkenalkan nama saya Momad Usata Pratama Saya asal dari Ciamis Dan Pekerjaan apa apa nih? Kegiatan Oh kegiatan Kegiatan saya sekarang berkuliah Dia jadi mahasiswa sama Apa ya? Ada sih sampingannya Apa itu sampingannya? Adalah Duh Adalah tuh apa? Ini ada nih Gitarnya juga Saya ini Apa? Main band Oh ben Maaf ya disini dulu ya Gak apa-apa Oh jadi anak band ya Dia tuh anak band Ya itu kebetulan Jadi cocok mungkinnya Dengan pembahasan kita kali ini, Sa? Ya karena kita mungkin butuh persepsi tentang Kemaskulinan dari sudut pandang anak B Nah satu Betul betul Karena ini Kita itu pengen maskulin di era milenial ini Boleh Ya kenapa? Ada apa tuh? Ada apa? Ada galon Ada galon? Iya Masuk aja Masuk aja Masuk aja Masuk aja Ya itu ada tukang galon guys Oh iya gak apa-apa Gak apa-apa Kita haus samanya Kita kan buat kes butuh minum ya gak sih? Oh iya Oh iya Namanya juga live ya saya Ya wadah aja Ada aja Mungkin sebelum kita lanjut tanya-tanya Bakalan ada apa, Sa? Oh iya buat rentuk sobat metronom yang sedang mendengarkan Sebelum kita berbincang lebih jauh Lebih jauh mengenai kemaskulinan remaja Kita mau puterin satu lagu dulu nih Untuk menemani sobat metronom praktikitas pada hari ini Selamat mendengarkan dan stay tune Stay tune terus Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Masih bersama kami Sodikin yang akan berbincang-bincang mengenai kemaskulinan cowok Nah Untuk sobat metronom yang mungkin masih Lagi ada di perjalanan Yang sedang bekerja Atau bahkan aja di rumah gitu jam Tentunya kita Bakal menemani kalian Agar tetap semangat menjalani aktivitas hari ini Betul banget Sa Tentunya mau langsung nanya gitu Langsung aja tanya-tanya lah Kenapa langsung nanya sih mas Udah siap mas Udah siap ditanya-tanya nih Udah emang gak ada lagi ini Pembahasan apa dulu gitu Sebelum menanya Ini sobat metronom yang mau mendengarkan itu penasaran Mereka minta Kita masuk terdepoin aja kali ini Boleh Tapi sebelumnya ini boleh minta rokoknya Boleh aja bebas Santai disini Karena mau ngerokok juga boleh Jangan minta makan saya gak punya Saya belum merokok ini udah 3 hari Perokok juga ya Noe? Iya Sambil kita nungguin bakar oko Aku mau nanya nih Sebenernya arti maskulin itu Menurut Kang Lewis itu apa? Arti maskulin bagi saya Menurut saya ya Menurut saya Maskulin itu Balikkan duduk Maskulin itu Lebih ke kejantanan sih sebenernya Kejantanan Kalau menurut persepsi saya ya Oh ya Karena Gimana ya Yang namanya Pria Identitik dengan kejantanannya Jadi Mau gimana pun Tetap Pria itu Dikenalnya Maskulin Oh jadi cowok itu emang dikenalnya sebagai maskulin? Cowok itu dikenalnya maskulin Karena kejantanannya itu Berarti salah satunya dengan Kang Wisnu ikutan band itu Berarti bisa dibilang Kang Wisnu maskulin juga? Atau kayak gimana? Atau itu adalah upaya Wisnu biar Biar terlihat maskulin? Mungkin Mungkin itu salah satunya Mungkin salah satunya Ciri dari Ya Pria Maskulin gitu Oh gitu sih Terus Dengan perubahan zaman yang ada nih Sekarang kan Apa ya Cowok maskulin kan Variatif lah Menurut orang-orang Variatif 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 Menurut Kang Wisnu sendiri Dengan adanya perubahan zaman Apakah menggeser arti Maskulin itu sendiri? Maskulin tersebut Kalau menggeser sih enggak ya Sebenarnya sama-sama aja ya Dari dibilang dulu Atau sekarang Yang namanya maskulin itu sama aja Tetap sih Balik lagi itu tadi Kepola kejantanan itu Sebenarnya kayak gitu sebenarnya Namun Cuman kan kayak gini nih Perbedaannya itu pasti ada Tapi namanya tetap sama Ciri tetap sama gitu Oh iya Kalau perbedaannya memang paling Ya Ada lah Kalian juga tau mungkin Anak kerja besar yang gimana gitu kan Oh iya Pergaulannya kayak mana Mas pulihin dulu sama sekarang itu beda? Bisa dibilang Eh Kalau ininya Apa ya Bukan jenjang karir Apa namanya itu ya Eh Proses ininya Tahapannya Oh iya Tahapannya 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 Ya Ya Kalau sekarang kan Sekarang kan serba gampang ya kan Serba gampang Beda Kalau Dulu itu kan Apa-apa harus sendiri Jadi dituntut Kalau dulu itu lebih mandiri Kalau sekarang kan Misalkan pesen makan atau apa kan Tinggal lewat HP gitu Atau gimana kan Nah kayak gitu sih mungkin kebedaannya Kalau dulu kan Ih Susah kali bang Susah kali bang Terus faktor utama Penyebab kita Apa ya Harus bersifat dewasa juga Atau Biar terlihat maskulin itu kayak gimana Sebenarnya faktor itu Sebenarnya itu tuh nggak bisa apa ya Hal seperti itu tuh ngalir Ngalir aja Ngalir Ketika kita banyak bergaul dengan orang yang lebih tua Daripada kita gitu Nanti juga bakalan kebawah Tipe-tipe orang-orang dewasa itu bakal keluar gitu Oh Ciri-ciri orang dewasa itu bakal keluar dari situ gitu loh Makanya Gak bisa yang namanya Dewasa itu gak bisa diukur dengan yang namanya usia gitu Gak bisa diukur dengan usia gitu Tapi apakah yang dewasa udah pasti maskulin? Gak juga Nah jadi Gini-gini-gini Banyak kayak Kalau menurut teman saya ya Banyak kayak Sekarang tuh Dewasanya dewasa labir Saya pernah ngerti tuh kata-kata Kenapa tuh? Ada yang bilang katanya dewasa-dewasa labir Nah Saya juga belum tahu persis sih Sebenarnya dewasa labir itu kayak gimana contohnya gitu kan Tapi Mungkin Ada lah Laki-laki yang Agak Ya kayak gitu lah gitu loh Tanah kutip Ya Tanah kutip kayak gitu loh Nah itu tuh bukan Gegara apa-apa sih Tetap Ada apa tuh lah Kurang lagi syuting podcast ada yang nangis Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Nah itu Kurang maskulin itu Oh iya Kurang maskulin itu Oh jadi yang cengeng gitu tuh kurang maskulin ya Kurang maskulin tuh Oh gitu Nah tuh Tadi kan ngomongin soal cengeng ngomongin soal dewasa Menurut Pak Wisnu nih Pak Wisnu lagi Pak Wisnu lagi Secara tidak langsung Kita juga Bakalan ikut terbawa gitu Sama suasana Orang dewasa Jadi Disitulah Letaknya remaja maskulin Oh Sebenernya kayak gini Terus dari ini aku main aja Yang maskulin itu dari sifatnya Dari karakternya Atau dari cara dia berfasyen Nah gini Gini Kalau dulu Jadi gini Kalau dulu Sebenernya Maskulin itu kan Dinilainya tuh jantan ya Ya Kepribadiannya tuh jantan ya Betul Maco lah ya Ya Maco gitu kan Nah disisi lain tuh kayak Eh Apa sih namanya Mandiri Terus tanggung jawab Laki-laki Utamanya laki-laki gitu kan Memang dituntut Untuk seperti itu gitu Betul betul Jadi Eh Maskulin itu dalam artian Banyak sebenernya Bukan cuman masalah fashion Bukan cuman masalah Kepribadian kita yang dewasa Bukan juga Masalah kejantanan Tapi Mencakup itu semua Kayak gitu Kayak gitu sih Kalau menurut Menurut pandangan saya ya Kayak gitu Tapi wisnis ini tuh gak rasa gak sih? Kalau kamu tuh maskulin gak rasa gak sih? Kenapa? Eh Dibilang rasa sih Ya Kalian juga pasti merasa kan ya Oh iya Merasa kan ya Merasa kayak Duh Kita tuh udah dewasa Kita tuh udah umur segini Umur segini Nah kalau udah punya pandangan seperti itu Berarti Tandanya kita harus merubah Pola pikir kita gitu loh Harus merubah Cara Cara bicara Cara Berpenampilan Segala macem gitu kan Menyesuaikan lah ya Ya itu Itu sih Paling pandangan aku Kayak gitu loh Dan mungkin Apa sih Bisa dikatakan maskulin itu Mungkin pendapat orang lain Karena kita sendiri kan Kalau bilang aku maskulin itu kayak Kan kayak GMA gitu Kayak gitu sih Betul Belum itu tuh dibanding orang lain ya Oh iya betul Tetep harus Dari Orang lain dulu Penilaian orang lain dulu Menilai kita tuh kayak gimana gitu Wah Semakin menarik Semakin menarik Semakin menarik Semakin menarik Pembahasan kita kali ini Aduh Kalau aku sih jujur Saya masih pengen tanya-tanya Salah sih aku masih pengen tanya-tanya Masih pengen kepoin nih Masih banyak waktu Iya Karena aku juga bukan anak band gitu Pernah sih dulu nge-band Cuma sekarang udah nggak Makanya Aku pengen nanya-nanya Lebih gitu Ke anak Yang masih stay di band gitu Eh boleh promosi sekalian gak band-nya Oh boleh Sebutin nama band-nya Siapa tau ada yang mau ngundang pensi atau apa Iya siapa tau nanti Ada sekolah atau apa Yang pengen Ini gitu kan Kalau disiarin di Metrum Radio Udah pasti nanti bakal selamai job Iya Alhamdulillah mudah-mudahan ya amin Silahkan Oke Jadi band-nya itu High Transmission ya High Transmission Itu Siapa metronome Gendrenya itu lebih ke Apa ya Gendrenya itu Bisa dibilang Hardcore Hardcore Wuh Band TH atau kayak gimana tuh Ya mirip-mirip kayak gitu lah Oh Heavy Metal atau gimana ya Ya Heavy Metal itu lah Alternative Rock Alternative Rock yang kayak gitu Bisa-bisa Posisinya apa? Saya basis Basis Siapa kantor rom ya Siapa tau ada yang mau ngoling Siapa tau yang butuh vokalis Nih bisa Ini basis 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 Bisa emang harus kayak gini Oh iya Harus support Harus support Harus support Cuma di Metal Medio ya Oh iya Oh iya Gak kena Gak kena Gak kena mas Duh Lelaki ya Lelaki ya Identiknya sih Lelaki Identiknya Tapi Dulu tuh saya Kalau gak salah sempet riset Wah sempet riset nih Sempet cari tau gitu loh Sempet cari tau Ternyata yang punya sifat Maskulin itu bukan Bukan lelaki aja gitu Perempuan pun ada gitu Dibilang maskulin itu Jadi memungkinkan ya Memungkinkan Memungkinkan Karena kan gini 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 Contohnya Sekarang kan banyak Kayak perempuan Yang mandiri Kerja sendiri gitu kan Oh iya Sebenernya mereka itu Menunjukkan sifat-sifat Kepribadian pria kan Berarti kan Oh betul Maskulin kan Nah mungkin seperti itu mungkin Sorry sorry Kalau Takutnya ada yang salah paham Maksudnya Cewek maskulin itu Cewek tomboy atau Gimana tuh Oh iya nah itu tuh Banyak ya sekarang ya Cewek-cewek yang kayak gitu ya Cewek tomboy yang kayak gitu kan Apalagi di kota besar gitu kan Kalau bagi Kalau dulu Kalau dulu saya Cari tau Bukan maksud tomboy ya Dalam artian gini gini Perempuan yang bisa Bekerja sendiri Berani sendiri Misalkan Orang-orang yang dari Daerah ke kota gitu kan Kan ada perempuan yang kayak gitu Nah itu Kayak semacam single fighter Eh apa Single apa namanya Single fighter Single fighter Oh iya bisa Bisa jadi single fighter Tapi kan cewek gitu kan Ya juga Tekken juga banyak tuh Game Tekken Banyak yang cewek kan Nah itu Oh iya betul betul Mungkin Oh jadi yang di Tekken itu Yang karakter ceweknya itu Single fighter Eh itu Maskulin ya Kayak gitu mungkin ya Berarti untuk di cewek itu Lebih ke pembawaannya mungkin ya Ke pembawaannya Karakternya tuh Dia bisa mandiri lah Oh iya Dalam artian Maskulin perempuan tuh kayak gitu Berarti hampir mirip juga ya sama yang Wah Baru gak berani aja Berarti hampir mirip juga sama yang cowok gue Ya Yang dari karakternya Ya karakternya kayak gitu Kuat kan Perempuan kuat bisa dipilih dari gitu kan Yang bisa bekerja Dari daerahnya Luar peta Oke Oh tadi kan katanya Lebih ke pembawaan kan Hmm Berarti Ada gak sih cara-cara Dari yang pernah akan Wisnu Riset lah Cara-cara untuk membangun sifat maskulin Baik di cewek ataupun di cowok Cara Cara khusus sih belum Belum tahu ya saya Ya Kalau cara khusus sih belum tahu Apakah itu bawaan dari lahir atau gimana ya Cuman Namanya Yang namanya kedewaan manusia Kedewasaan manusia itu Kedewasaan 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 Tidak ada yang tahu Mau datangnya kapan Terus lagi dimana Lagi sama siapa Gak tahu Kayak lagu kangen band Gak tahu gitu loh Kayak lagu kangen band Itu Yolanda berarti Jadi Ya Apa sih namanya Tinggal kita yang bisa menyesuaikan gitu Dimanapun kita berpijak Disitu kita harus menyesuaikan diri kita Ataupun Ada gak upaya-upaya yang harus kita lakukan Agar dia terbangun dengan tersendirinya gitu Agar terbangun dengan tersendirinya Supaya kita lebih maskulin Lebih dewasa maskulin Itulah pokoknya Setiap manusia Apa Pasti bisa untuk Mengatur dirinya sendiri Nah Kalau tipsnya mungkin Banyak-banyakin cari tahu Banyak-banyakin ngobrol sama orang lain Karena itu penting Sharing gitu ya Sharing pengalaman Sharing pengalaman Segala macem Dan disitu kita Bakal tertarik juga loh Sama obrolan-obrolan Berarti pengalaman hidup juga mempengaruhi Mempengaruhi Pengalaman hidup memang sangat mempengaruhi Pengaruhi seseorang menjadi Nah ini buat Kang Wisnu nih Sorry Jom kok potong Eh lanjut aja Semasa perjalanan remaja nih Sebelumnya kan Umur berapa nih kira-kira Ini nih Kelahiran berapa nih? Awisnu nih Saya kalau umur Sekarang 24 Aduh 24 Kelahiran 98 berarti? Ya cuma di KTP saya itu 99 Karena dibutuh ada sejarahnya Ada sejarahnya Ada sejarahnya Ada Nah Umur Nizam berapa? Kayak gitu lah Umur Nizam Ya umur Nizam berapa sekarang? Aku tahun ini 20 20 Aku 21 Menurut 22 Berarti masih tua Kang Wisnu ya? Tua Kang Wisnu Mungkin bisa aja Pengalaman Kang Wisnu tuh lebih banyak Hmm Nah kira-kira nih Selama perjalanan Kang Wisnu Sekarang umur 24 Ada gak sih pengalaman yang menarik? Pengalaman menarik Yang menyinggung soal kemaskulinan lah Ya kalau bisa Pengalaman menarik apa ya? Yang menyinggung soal kemaskulinan Apa ya? Perang di becing atau apa? Oh iya Oh iya Iya Oh iya Saya dulu Bener ada cerita Bener ada cerita kayak gitu Saya dulu Ini banget lagi Eh ini Santai Santai Iya Dulu Jadi waktu Apa Saya pertama kali ke Bandung Itu masih sekolah posisinya Kelas 3 SMA Kelas 3 SMA Oh jadi ngerang tahun ya? Dari Ciamis ke Bandung gitu Itu tuh main Ceritanya tuh main Main sama temen-temen Temen-temen kelas semua Sekolah lah gitu kan Temen-temen sekolah Banyak kan Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 Pokoknya banyak kan Nah Saya berangkat ke Bandung tuh Posisinya tuh Berangkat tuh sore Dari Ciamis kan Berangkat sore Terus Sampai Bandung tuh Kurang lebih jam Berangkat jam 4 sampai Bandung Jam 8 malem Jam 8 malem Pake motor tuh ya? Pake motor Banyak kan Turing gitu kan Turing banyak kan Nah Terus Disitu tuh bingung Pertamanya aduh mau tidur dimana gitu kan Sama temen-temen tuh Terus Keingatlah temen punya temen Katanya Ada kos nih Kosong gitu kan Nampung kurang lebih berapa orang ya? 12 kalau enggak 11 orangan lah 11-12 orangan gitu kan Nampung lah dikosong dia Kebetulan kosannya tuh gede Gitu loh Di daerah Buah Batu Daerah Buah Batu Nah Terus Kan bingung tuh Mau ngapain Mau kemana gitu kan Posisinya tuh malem-malem Jam Berapa ya? Jam 10 Niat itu mau apa sih namanya tuh Jalan-jalan itu kayak Jalan-jalan itu kayak Jalan-jalan malem lah Jalan-jalan mah Naik Naik ride Nah kayak gitu kan Jalan-jalan malem tuh Sama temen-temen semua kan Terus dipandu lah sama temen yang udah di Bandung itu kan Nah Dibawa lah jalan-jalan gitu kan Keliling Bandung gitu kan Habis berapa dulu itu bensin lu Gara-gara-gara Belum naik Belum Gara-gara Gara-gara Udah nih skip Kita ke Tiba-tiba udah jam 2 aja Jam 2 Jam 2 Jam 2 malem aja Kita tuh baru pulang tuh Pas baru pulang Kita tuh diem di Pas setopan Lampu Merah yang di Buah Batu Setopan Setopan Jahanam disebutnya Karena lama-lama Lama-lama banget itu Lama banget Serius Jadi nah Kita diem disitu Banyakan kan Jajar gitu kan Jadi semua itu Yang dari depan tuh Lini depan tuh Kita semua Maksudnya ada Lini depan setopan gitu Iya Lini depan setopan Pas lama Merah tuh Kita semua kan Udah gitu Dibelakang tuh Datang lah mobil Dua-dua mobil kan Nabra? Engga Yang satu mobil Saya masih inget Itu Brio Putih sama Kalau gak salah Honda Jazz Merah Nah Tadi tuh Sampai Honda Jazz ya Mohon aja sama Brio itu kan Nah Dia tuh ngerasa orang wan Mungkin kan Terus kan Ngeliat tuh Mungkin Nomornya Jazz semua kan Oh iya Yang dia pikir mungkin Karena orang jamis Karena orang jamis kan Nah Terus Kakson tuh Dia tuh Ngelaksonin Kira tuh Kayak yang Hirawi Udah sih Laku merah tuh kan Laku merah Makanya kita diem tuh Gak berani buat Ngetewai dulu gitu kan Nah Mungkin dia gak sabar Akhirnya Kita juga gak Kita Minggir Terus Dia tancap gas Kebetulan hijau juga Kita juga berangkat Terus Kita salip lagi tuh Nah Pas kita Pas kita mau nyaliin itu tuh Yang merah tuh Ngeluarin gini Apaan tuh? Apaan tuh? Gantau apa lah Kayak senjata mini kecil gitu Senjata tajam Apa sih? Senjata tajam gitu Senjata api Kalo kata bahasa Belandanya tuh Bedir 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 kecil gitu Terus dia Ngeluarin tangannya Nodong ke temen saya kan Saya di belakang dia kan Mau nyep juga Mau nyelip juga gitu Dia ngeluarin pistol Nah dari situ kan Kita kan Auto apa ya Takut lah ya Ya Karena baru datang ke Bandung Mana itu baru pertama kali ke Bandung Kan belum tau juga Kayak gimana Pertama kali di Becing Pertama kali juga di Becing Itu cerita yang kurang ajar Cerita yang sangat menarik sih Kalo bagi saya sih Itu pengalaman menarik Pertama kali datang ke Bandung mungkin ya Ya Kayak gitu semua gitu Wah Semakin menarik sekali Pembahasan kita kali ini Betul banget ya Tapi kamu tau gak Apa tuh? Walaupun sekarang ada istilah Apa namanya Maskulin millennial Ada juga maskulin tradisional gitu ya Mungkin ya Tapi Ada kupersamaan mereka tuh Apaan tuh? Sama-sama disebut bujangan Wiuuu Kayak lagu yang satu ini berarti Iya Kus-kus Metrum Radio Media terintegrasi komunitas Dalam jajah komunitas Wuhuu 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 Tadi lagunya BTW cocok banget ya Maybe Karena kan masih bujangan Iya Karena kan kita masih bujangan Iya Jadi semakin betah Buat berlama-lama mendengarkan Metrum Radio nih Iya Sama kayaknya saya Saya setiap hari mendengarkan Metrum pasti Wah Gapernah mendengarkan radio yang lain Oh gak pernah? Gapernah Noise Apa itu? Iya ini noise Gapernah 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 Oh iya Maksudnya gangguan Maksudnya gangguan Oh iya Gapernah Metrum ya Iya Ini tiba-tiba ada kucing Gapapa Gapapa Belanjut ke kepoan kita nih Mang Emang lagi Kang Kang BTW dari cerita yang tadi Ada yang mau dilanjutin gak? Soal yang tadi di PC gitu Tapi itu Tapi itu ngeri banget sih Ngeri Soalnya jujur nih ya Aku sebagai orang Bandung sendiri Aku gak pernah sih dapet pengalaman kayaknya Dan jangan sampai pernah sih Gemas pulin banget sih itu Langsung ngodong gitu Makanya Makanya itu Jadi Nah waktu ditudong itu kan Jadi ceritanya tuh Kita tuh seolah-olah menghindar dulu gitu kan Tapi kayak Wah berkata-kata Kasar gitu kan Oh iya Terus tiba-tiba dia berhenti Nah itu baru kita pulang Baru kita pulang Pas kita berkata kasar Dia berhenti kan di depan Untungnya jauh Kita balik lagi Pedal searah Iya Kita cari-cari Gami nih Bukan lebih ke apa ya Nyeleneng sih bukan Lebih ke nyelenengnya sih Tapi itu gak apa-apa sih Itu kan pengalaman menarik Pengalaman menarik lah Itu bagi-bagi pengalaman Jadi Wah sekarang itu Kita ada games nih Oh iya kita ada masuk games ya Di sisi sekarang Jadi gamesnya itu setuju atau tidak setuju Jadi Wisnu tinggal nyebut Atau bilang aja Setuju atau gak setuju Tentang stigma-stigma Atau isu sosial lah Yang ada di masyarakat Tentang cowok maskulin gitu Oke oke Siap 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 Kebahasa kasih tau tak Sa Bantasa Ini gini lah Karena kita ngebahas maskulin Setuju gak Atau tidak setuju Setuju gak atau tidak setuju Setuju atau tidak setuju Kalau cowok yang pakai baju pink Itu gak maskulin Cowok yang suka warna pink lah Setuju gak Nah setuju Atau gak setuju Enggak setuju sih Kenapa Kenapa Enggak setuju Karena ya Apa ya Itu kan haknya Mau mereka suka warna apapun Itu kan haknya Hmm Berarti kemaskulinan itu Bukan dimulai dari fashion Tapi dari karakter itu tadi ya Enggak itu kan Masuknya ke masalah kesukaan ya Kesukaan Kesukaan warna gitu Kalau dia nyaman Makai warna tersebut ya Selama apa ya Enggak merugikan orang lain Kan bisa oke gitu Berarti Apakah maskulin itu sama dengan Kita menunjukkan apa yang kita suka Hmm Bisa dibilang Konsepnya itu hampir sama seperti itu Stay in character Stay in character Oh iya Jadi kita harus percaya diri Alasan yang bagus Itu kunci pentingnya Percaya diri Percaya diri Nah Lanjut Setuju atau tidak setuju Kalau cowok itu Gak boleh nangis Gak boleh cengeng Setuju gak? Itu juga Berat ya Berat ya Itu juga sebenarnya Apa ya Masa sih kita Manusia itu diciptakan punya hati loh Wesss Diciptakan itu punya hati manusia itu Oke ya Jadi Sah-sah aja sebenarnya mau laki-laki Tepun perempuannya yang nangis tuh sah-sah aja sebenarnya Cuman kan bedanya gini Kalau perempuan kan ibaratnya dia Bisa di Apa ya namanya Di depan umum tuh kayak Hal biasa gitu loh Nah itu juga Cuman kalau laki-laki itu Biasanya nangisnya tuh kayak sendiri Karena kan kita dari kecil juga Biasanya sama orang tua Kejagoan gak boleh nangis Nah itu Laki-laki gak boleh nangis Perbedaan didikan antara perempuan dengan laki-laki itu pasti beda Oh betul Terus lanjut lah ya Setuju atau tidak setuju Boleh Cowok itu Gak boleh diem di dapur Maksudnya cowok itu gak boleh masak Itu mah cewek banget gitu Tapi kan gini-gini Ada persepsi juga kalau kita udah nikah Kan banyak tuh di Youtube-Youtube juga Eh aku pernah liat gitu kan Oh iya kamu pernah liat Youtube siapa tuh? Ya ada Kayak artis-artis gitu lah Kayak Rafi Ahmad Kayak gitu kan Tapi kalau mau nonton Youtube Mending nonton hidupnya Nyap metrum radio aja Metrum radio Metrum radio Metrum radio Lanjut-lanjut Nah jadi Apa namanya Kayak Rafi Ahmad Masak gitu kan buat Nagita gitu kan Gak salah Sah-sah aja gitu loh Cuman Momen Dimana Hal ini terjadi Hal itu terjadi Memang Perempuan itu Tetap yang harus Di dapur Jadi bukan Sebenernya bukan kewajiban cowok Bukan kewajiban cowok Tapi harus bisa Tapi harus bisa Dan Gimana kalah ketika perempuannya sakit Atau gimana Ketika kita udah nikah Kita gantiin profesinya dia Gitu Maksudnya kayak gitu Sah-sah aja sih Ada lagi gak sak? Aku sih masih pengen Aku punya satu pertanyaan Boleh Apakah Mau jadi maskulin itu Harus punya Hobi yang Maco Contohnya ngeband Atau Ngegym Atau Pokoknya Hobi-hobi yang Gitu lah Ngerti gak sih? Tambahan lagi nih Setuju atau tidak Setuju lagi nah Eh ya Nah ya Karena kan Kang Wisnu ini Backgroundnya berarti kan Anak band Suka sama musik Suka musik lah Kalau ada cowok nih Suka sama Mohon maaf ya Sahabat metronom Kipop Kipop? Gimana tuh Maskulin atau enggak Mak? Karena kan identiknya Ini mohon maaf ya 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 Kita juga mohon maaf loh Kenapa kayak saya mohon maaf Mohon maaf sebelumnya Ini ke siapapun itu Yang merasa gitu kan Kalau bagi saya itu Kayak Gimana ya Kurang greget sih Kurang greget Oh iya Bukan ini ya Berarti gak setuju? Atau setuju? Aduh Ini masalahnya Ini masalahnya Sama orang-orang Kpopers Iya Hati-hati loh Gomong lo Setuju lah Setuju Setuju tanah kutip Jangan kayak gitu lah Aduh gimana ini Takutin serang ya Intinya Intinya Sasa aja kan boleh Oh sasa aja Boleh Ya kan tadi Masculin tuh Harus bisa mengekspresikan diri kan? Apalagi itu Pribadinya masing-masing Oh iya Mungkin emang jadi Jadi Mungkin memang jadi Mungkin memang jadi Kpopers itu Mungkin itu Cara dia mengekspresikan Ya itu Cara dia mengekspresikan dirinya Ya kesitu lewat situ Oh iya Bahkan siapa tau loh Yang suka Kpopers Lebih maskulin Ya apa ya Kayak Taehyung misalnya Terima kasih Itu maskulin banget Masculin banget Masculin banget Itu kan banyak digagumi Cewek-cewek Tau juga ya Tau 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 Sedikit Tapi ya Gak ngikutin banget sih Oh gak ngikutin banget Ya karena anak pin kan Pastinya Sama-sama Tapi saya ada tuh Ini favorit Apa tuh? Nah influencer Coba Kalau saya tuh Vokalistnya Oliver Sikes Oliver Sikes Oliver Sikes itu saya Sama ini Ada drummer youtuber Namanya tuh McGuire Eh Loh Backnya 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 Mungkin namanya sama Mungkin Profesinya berbeda Tapi bukan Nor kan Bukan 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 Oke Nah jadi Kita simpulin aja mungkin saya Dari tanggapan aku sih Cowok maskulin itu Yang tadi dibilangin Kang Wisnu Harus bisa mengekspresikan diri Melakukan hal yang dia suka Iya Dan Tentunya tetep kuat Gak boleh nangis Gitu aja sih Kalau tanggapan aku sih Yang tadi ditangkep Dari omongan Kang Wisnu ini Mungkin untuk jadi cowok maskulin itu Tetep stay in character Punya character sendiri Terserah punya Bebas berekspresi Bebas berekspresi Yang penting stay in character Dan percaya diri Nah itu yang paling penting Itu yang paling penting Aduh Gak kerasa banget nih waktu Kita udah ada di pengunjung acara Padahal aku pengen Masih pengen Masih betah Masih pengen ngomongin Soal maskulin cowok Tapi mungkin nanti setelah Beres Iya mungkin Kita bisa ngobrol lagi Semoga pembahasan kita kali ini Bisa Menambah wawasan Dan sedikit ilmu lah Buat para sobat metronom Amin Amin Terus juga kita pengen Ngucapin mohon maaf Buat sobat metronom Kalau misalnya ada kata-kata kita Atau perlakuan kita yang orang berkenan Di ating Sobat Metronom Mohon di maaf Maaf ya guys ya Dan juga buat Sobat Metronom Yang tadi belum Download aplikasinya Buat pantengin Sodikin Kalian bisa langsung Download di Playstore Yang udah dijelasin Di awal Kita podcast Gitu ya Ketik aja Metrum Radio Pokoknya di Playstore Betul Saatnya Saya pamit undur diri Saya Arsa Sodikin Nijam Sodikin Pamit undur diri juga Dan saya yang ada sumber wisnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax counterparts Her部 thatís